Walaikota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka meninjau sejumlah proyek yang menjadi bagian dari 17 titik prioritas kota Solo. Salah satu proyek dari 17 titik prioritas kota Solo adalah pembangunan pasar Jongke. Dalam kunjungan ini pun Gibran meninjau dan berinteraksi melihat progres pembangunan pasar tersebut. Gibran berharap pembangunan pasar Jongke ini rangpung pada akhir tahun 2024. Gibran juga berharap bila pembangunan pasar selesai, pedagang dan pengunjung dapat mengunjungi pasar dengan nyaman. Bukan bisa lebih nyaman, pembeli juga lebih nyaman untuk berbelanja di sini. Mas kan pernah ke Bandung melihat konsep dan mas menakuin itu konsepnya bagus. Yang tradisional terus kemudian pasar modern SD yang juga mas seplap. Oh ya itu, itu bagus banget itu. Itu diterapkan di sini, ada yang mirip-mirip dengan itu, namanya pasar legi. Oh bukan yang ini. Tapi ini nanti akan dibuat seperti itu atau gimana mas? Yang penting bersih, tidak becek dan contohnya yang bagus.